Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul Pembelaan yang sia-sia Karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa Dari semua pihak terhadap saya dan keluarga Dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini Acap kali membawa saya dalam keputus asaan dan rasa frustasi Berbagai tuduhan bahkan fonis telah dijatuhkan kepada saya Sebelum adanya putusan majelis hakim Rasanya tidak ada ruang sedikitpun untuk menyampaikan pembelaan Bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi Dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya Selama 28 tahun saya bekerja sebagai aparat penegak hukum Dan menangani berbagai perkara kejahatan termasuk pembunuhan Belum pernah saya menyaksikan tekanan yang begitu besar Terhadap seorang terdakwa sebagaimana yang saya alami hari ini Saya nyaris kehilangan hak sebagai seorang terdakwa Untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif Dianggap telah bersalah sejak awal pemeriksaan Dan haruslah dihukum berat Tanpa perlu mempertimbangkan Alasan apapun dari saya sebagai terdakwa Media framing dan produksi hoax terhadap saya Sebagai terdakwa dan keluarga Secara intens Terus dilancarkan sepanjang pemeriksaan Berikut tekanan masa Baik di dalam maupun di luar persidangan Yang kemudian telah mempengaruhi persepsi publik Bahkan mungkin mempengaruhi arah pemeriksaan perkara ini Mengikuti kemauan sebagian pihak Termasuk juga mereka yang mencari popularitas Dari perkara yang tengah saya hadapi Saya tidak memahami Bagaimana hal tersebut terjadi Sementara Prinsip negara hukum Yang memberikan hak atas jaminan Perlindungan Dan kepastian hukum yang adil Serta perlakuan yang sama Bagi semua warga negara Di mata hukum Masih diletakkan Dalam konstitusi negara kita Demikian pula Prinsip Praduga tidak bersalah Atau presumption of innocence Yang seharusnya ditegakkan Berdasarkan artikel 11 Deklarasi universal hak asasi manusia Artikel 14 ICCPR Serta penjelasan umum Butir ketiga huruf CQH Sejak awal saya ditempatkan Sebagai terperiksa dalam perkara ini Beragam tuduhan telah disebarluaskan Di media dan masyarakat Seolah saya adalah penjahat terbesar Sepanjang sejarah manusia Saya telah dituduh secara sadis Melakukan penyiksaan terhadap Almarhum Yosua sejak Magelang Begitu juga tudingan Sebagai bandar narkoba dan judi Melakukan perselingkuhan Dan menikah sirih dengan banyak perempuan Perselingkuhan istri saya Dengan Joshua dan Kuat Melakukan LGBT Memiliki banker yang penuh dengan uang Sampai dengan penempatan uang ratusan triliun Dalam rekening atas nama Yosua Yang kesemuanya adalah tidak benar Saya ulangi Semuanya tuduhan itu adalah tidak benar Dan tuduhan tersebut Telah sengaja disebarkan Untuk menggiring opini yang menyeramkan Terhadap diri saya Sehingga hukuman paling berat Harus dijatuhkan Tanpa perlu mendengarkan Dan mempertimbangkan penjelasan Dari seorang terdakwa seperti saya Di awal persidangan Bahkan penasihat hukum pernah Menunjukkan sebuah video viral Di masyarakat Yang menggambarkan Prosesi eksekusi mati Terhadap diri saya Sebagai terdakwa Padahal persidangan pun masih berjalan Dan jauh dari putusan pengadilan Nampaknya Berbagai prinsip hukum Telah ditinggalkan dalam perkara ini Dimana saya duduk Sebagai terdakwa Tidak dapat saya bayangkan Bagaimana saya dan keluarga Dapat terus melanjutkan Dan menjalani kehidupan Sebagai seorang manusia Juga sebagai warga masyarakat Dengan berbagai tuduhan keji Yang melekat sepanjang Perjalanan hidup kami Meski demikian Istri keluarga terkhusus Anak-anak Dengan penuh kasih dan kesabaran Tidak pernah berhenti Untuk menguatkan Dan meyakinkan Bahwa harapan keadilan Masih ada Walaupun hanya setitik saja Karenanya saya tidak boleh berhenti Menantikan keadilan Harapan akan keadilan itu mengalir Pada persidangan yang mulia ini Dan akan bermuara pada Kebijaksanaan Majelis Hakim Dalam putusannya Putusan yang akan menentukan Nasib perjalanan hidup saya Istri, anak-anak dan keluarga besar kami Majelis Hakim yang mulia Hari ini tepat 165 hari Saya berada dalam tahanan Untuk menjalani Pemeriksaan perkara ini Berada dalam tahanan Berarti kehilangan Kemerdekaan dalam hidup Sebagai manusia selama ini Saya menikmati Jauh dari berbagai fasilitas Kehilangan kehalangatan keluarga Sahabat dan handai tolan Semua hakikat kebahagiaan Dalam kehidupan manusia Yang sebelumnya saya rasakan Sungguh telah sirna Berganti dengan suram Sepi dan gelap Di dalam menjurut tahanan yang sempit Saya terus merenungi Betapa rapuhnya kehidupan saya Sebagai manusia Tidak pernah terbayangkan sebelumnya Kehidupan saya yang begitu terhormat Dalam sekejap Terperosok dalam nestapa Dan kesulitan yang tidak terperikan Demikianlah penyesalan Kerap tiba belakangan Tertinggal oleh amarah Dan murka Yang mendahului Penderitaan yang menimpa saya Dan keluarga hari ini Diawali dari peristiwa Yang dialami oleh istri saya Putri Candrawati Pada tanggal 7 Juli 2022 Pada tanggal 8 Juli 2022 Istri saya yang terkasih Putri Candrawati Tiba dari Magelang Dan menyampaikan Bahwa dirinya telah diperkosa Oleh Almarhum Yosua Sehari sebelumnya Di rumah kami di Magelang Istri saya Putri Candrawati Terus menangis Sambil menceritakan Bagaimana kejadian Yang telah Dialaminya tersebut Tidak ada kata-kata yang dapat Saya ungkapkan saat itu Dunia Serasa berhenti Berputar Darah saya mendidih Hati saya bergejolak Otak saya kusut Membayangkan Semua cerita itu Membayangkan Harkat dan martabat saya Sebagai seorang laki-laki Seorang suami yang telah Dihempaskan dan diinjak-injak Juga membayangkan Bagaimana kami harus Menghadapi ini Menjelaskan di hadapan Wajah anak-anak kami Juga bertemu Para anggota bawahan Dan semua kolega kami Dalam pembicaraan Yang terasa dingin Dan singkat tersebut Istri saya Putri Chandrawati Mengibah Agar aib yang menimpanya Menimpa keluarga kami Tidak perlu disampaikan Kepada orang lain Istri saya begitu malu Ia tidak akan sanggup Menatap wajah orang lain Yang tahu bahwa Ia telah dinodai Istri saya Putri Chandrawati Lantas meminta Agar persoalan tersebut Diselesaikan dengan baik-baik Karena sebelumnya Ia juga telah Menyampaikan langsung Kepada Almarhum Yusua Agar yang bersangkutan Resain dari pekerjaannya Sebagai adese Di rumah kami Permintaan yang kemudian Saya ikuti Lantas saya memintanya Masuk ke dalam kamar Sementara saya berdiam diri Di ruang keluarga Dengan hati Dan pikiran yang kacau Berantakan Dalam suasana kalut tersebut Saya memanggil Ricky Rizal Sebagai adese yang paling senior Yang bertugas menjaga keluarga Untuk menemui saya Saya menanyakan Apakah yang bersangkutan tahu Bahwa istri saya Putri Chandrawati Telah dilecehkan oleh Yusua Dan dijawab Yang bersangkutan tidak tahu Lantas saya menyampaikan bahwa Akan melakukan konfirmasi Kepada Yusua Dan apakah ia bersedia Membackup saya Jika yang bersangkutan melawan Dan siap menembak Ricky Rizal lantas menjawab Tidak siap mental Karenanya Lantas saya meminta Ricky Rizal Untuk memanggil Richard Eliezer Untuk menemui saya Dan dengan pertanyaan yang sama Richard Eliezer Menyampaikan kesediaannya Untuk membackup saya Pada saat melakukan Konfirmasi Kepada almarhum Yusua Pada saat pembicaraan Dengan Ricky Rizal Maupun Richard Eliezer Disaguling Sama sekali tidak ada rencana Maupun niat Yang saya sampaikan Untuk membunuh Yusua Sebagaimana yang dituduhkan Penuntut umum Dalam surat tuntutannya Yang hanya bersandar Pada keterangan Terdakwa Richard Eliezer Demikian pula Keterangan tunggal Dari terdakwa Richard Eliezer Yang menjelaskan Bagaimana saya memberikan Kotak peluru kepadanya Menggunakan sarung tangan Juga menyebutkan Mengenai pembicaraan CCTV Yang semua keterangan tersebut Tidak benar Tidak ada dalam fakta Dan tidak berkesesuaian Dengan bukti-bukti Di persidangan Meskipun benar saya Telah meminta backup Untuk mengantisipasi Kemungkinan perlawanan Dari Yusua Namun Maksud yang saya sampaikan Adalah semata-mata Melakukan Konfirmasi terhadap Yusua Atas peristiwa Yang telah dialami Oleh istri saya Putri Candrawati Selanjutnya Untuk kepentingan isolasi Yang biasa dilakukan Oleh keluarga kami Setelah dari luar kota Istri saya Putri Candrawati Berpamitan Lalu menyampaikan bahwa Saya akan melakukan Konfirmasi kepada Yusua Nanti malam Setelah istri saya isolasi Dan saya selesai kegiatan di Depok Dan kemudian Ia berangkat menuju Rumah Dines Duren Tiga Sementara saya Yang masih belum bisa berpikir jernih Dan tidak tahu harus melakukan apa Akhirnya melangkahkan kaki Memenuhi agenda Undangan pimpinan yang sudah terjadwal Di Depok Sepanjang perjalanan dari rumah Saguling Pikiran saya terus berkecamuk Dan semakin memuncak Ketika mobil yang saya tumpangi Akan melewati rumah Dines Duren Tiga Empat Six Dan melihat Yusua berdiri di depan rumah Seketika itu juga Kemarahan saya semakin meletup Membayangkan apa yang sudah dilakukan Kepada istri saya Segera saya perintahkan ADC dan supir Menghentikan mobil Yang saya tumpangi Masuk ke dalam rumah Dan meminta kuat ma'ruf Yang kebetulan berada di sana Untuk memanggil Riki dan Yusua Agar menemui saya Dengan amarah yang memuncak Saya mengkonfirmasi Yusua Mengapa ia berlaku kurang ajar Terhadap istri saya Namun Yusua menjawab dengan lancang Kurang ajar bagaimana komandan Seolah tidak ada satu apapun yang terjadi Kesabaran dan akal pikiran saya pupus Entah apa yang ada di benak saya saat itu Namun sekitanya itu juga Terlontar dari mulut saya Hajar cat Kamu hajar cat Richard langsung mengokang senjatanya Dan menembak beberapa kali Karah Yusua Peluru Richard menembus tubuhnya Kemudian menyebabkan Almarhum Yusua jatuh dan meninggal dunia Kejadian tersebut Begitu cepat Stop berhenti Saya sempat mengucapkannya Berupaya menghentikan tembakan Richard Dan sontak menyadarkan saya Bahwa telah terjadi penembakan oleh Richard Eliezer Yang dapat mengakibatkan matinya Yusua Stop berhenti Saya sempat mengucapkannya Berupaya menghentikan tembakan Richard Dan sontak menyadarkan saya Bahwa telah terjadi penembakan oleh Richard Eliezer Yang dapat mengakibatkan matinya Yusua Lantas saya segera keluar Memerintahkan Prayogi Untuk segera memanggil ambulan Sebagai upaya memberikan pertolongan bagi Almarhum Yusua Saya begitu panik saat itu Namun harus segera memutuskan Apa yang mesti dilakukan Untuk mengatasi keadaan tersebut Terutama untuk melindungi Richard Eliezer Pasca terjadinya Peristiwa penembakan Majelis Hakim yang mulia Sebagai seorang anggota polisi Yang berpengalaman sebagai penyidik Maka sesaat setelah peristiwa penembakan Yang dilakukan oleh Richard Eliezer Dengan cepat saya dapat menggunakan pengetahuan Dan pengalaman saya Untuk mengatasi keadaan tersebut Ketika saya melihat senjata yang terselip Di pinggang belakang kanan Yusua Maka saya segera mencocokkan situasi yang terjadi Dengan cerita yang layak Sebagai cara untuk melindungi Richard Eliezer Imagenisa saya bekerja Dan segera saya mengambil senjata HS Dari pinggang Yusua Menggenggamnya dan menembakkan ke dinding di atas tangga Lantas menggenggamkan senjata tersebut Ketangan Yusua Dan kemudian menembakkannya Ke dinding atas TV Di ruang tengah rumah durian tiga Sehingga cerita tembak-menembak Antara Richard Eliezer dengan Yusua Dapat tergambarkan di tempat kejadian perkara Selanjutnya Saya meminta prayogi untuk memanggil ambulans Untuk menolong almarhum Yusua Lalu saya segera memeriksa keadaan istri saya putri Candrawati Yang berada di dalam kamar Membuka pintu kamar yang tertutup Dan menemukan dalam keadaan menangis ketakutan Saya mendekatnya untuk menutup wajahnya Agar tidak melihat keadaan di sekitar Dan menarik tubuhnya untuk meninggalkan rumah durian tiga Untuk dibawa ke rumah saguling Majelis Hakim yang mulia Jaksa penuntut umum Dan penasihat hukum yang terhormat Cerita tidak benar mengenai tembak-menembak tersebut Saya susun setelah Richard Eliezer menembak Yusua Cerita tersebut bersandar pada pemahaman saya Atas peraturan Kapolri nomor satu tahun 2009 Tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian Penggunaan kekuatan dapat dilakukan oleh anggota Polri Apabila terdapat ancaman kepada diri Sehingga saat itu cerita tembak-menembak antara Richard dengan Yusua Untuk melindungi istri saya yang dilecehkan di rumah durian tiga Dapat menjadi alasan yang masuk akal Untuk melindungi Richard dari pertanggung jawaban pidana Bangunan cerita di durian tiga tersebut Saya susun sendiri setelah terjadinya peristiwa penembakan terhadap Yusua Sehingga sama sekali tidak benar keterangan Richard Eliezer Di depan persidangan yang menyampaikan Bahwa cerita tersebut saya sampaikan kepada dirinya Di rumah Saguling sebelum peristiwa tembak-menembak terjadi Adalah tidak mungkin jika saya membuat cerita Sebagai bagian dari rencana pembunuhan Seperti disampaikan Richard Karena faktanya saya tidak pernah berkomunikasi dengan kuat ma'ruf Juga tidak ada menceritakan soal skenario tersebut Kepada Riki Rizal dan istri saya Putri Jandrawati Sebelum terjadinya penembakan tersebut Demikian pula saya tidak mengetahui posisi dan pergerakan masing-masing mereka Termasuk almarhum Yusua Saat di rumah Saguling maupun saat di rumah Duren Tiga Tidak ada orang lain Apalagi istri saya Putri Jandrawati Yang ikut menyusun cerita tersebut Cerita tersebut sepenuhnya didasarkan Pada pengetahuan yang saya miliki Sebagai seorang penyidik Sementara istri saya Putri Jandrawati Juga kuat ma'ruf Riki Rizal Bahkan Richard jelas sama sekali Tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang tersebut Justru pada tanggal 9 Juli 2022 Istri saya Putri Jandrawati Istri saya Putri Jandrawati sangat marah Setelah saya menyampaikan cerita tembak-menembak Yang melibatkan istri saya sebagai korban pelecehan di Duren Tiga Juga terutama karena sebelumnya Ia telah meminta kepada saya Agar permasalahan dengan Yusua diselesaikan dengan baik-baik Cerita tembak-menembak tersebut Baru saya sampaikan kepada Richard Eliezer Paskah terjadinya peristiwa penembakan Yusua Setelah memerintahkan Riki Rizal Mengantar istri saya kembali ke rumah Saguling Kemudian saya masuk kembali menemui Richard Eliezer Untuk menjelaskan cerita tembak-menembak tersebut Dengan maksud untuk dijelaskan kepada penyidik Apabila kemudian menghadapi pemeriksaan Cerita tembak-menembak juga baru saya jelaskan Kepada Kuatma Ruf dan Riki Rizal Ketika saya menemui mereka Saat pemeriksaan di Biro Provos Mabes Polri Di dalam cerita tersebut saya sampaikan Bahwa saya tidak berada di TKP Pada saat tembak-menembak terjadi Saya tiba saat peristiwa telah selesai Cerita tidak benar tersebut Yang belakangan terungkap Setelah dibutarnya kopi rekaman CCTV Di depan posat PAM rumah Duren 3 Oleh penyidik Polri Sebelumnya untuk mendukung cerita tersebut Pada tanggal 13 Juli 2022 Saya telah memerintahkan Salah satu anggota kepolisian Untuk merusak laptop dan flash disk Yang berisi kopi rekaman CCTV di depan posat PAM rumah Duren 3 Tindakan tersebut kemudian telah menyeret sebagian anggota Polri Yang melaksanakan perintah tersebut Dalam pemeriksaan kode etik, pidana, dan diberhentikan sebagai anggota Polri Dampak tersebut tidak pernah saya bayangkan Sementara institusi Polri juga tidak mengindahkan penjelasan Dan permohonan maaf yang saya sampaikan pada setiap pemeriksaan Bahwa semua anggota Polri tersebut tidak bersalah Karena mereka telah mendapatkan informasi dan fakta yang keliru Juga menjalankan perintah saya yang keliru Sungguh setiap waktu rasa bersalah dalam diri saya Tidak pernah berhenti Penyesalan mendalam atas timbulnya korban Yusua Atas luka bagi keluarga yang ditinggalkan Terlebih khusus terhadap istri saya yang terkasih Putri Chandrawati Yang untuk kedua kalinya harus menderita Karena tanpa dasar dan bukti kesalahannya Telah dijadikan terdakwa dalam persidangan ini Setelah sebelumnya menjadi korban perkosaan Yang merampas kehormatan dan martabatnya sebagai seorang perempuan Istri dan ibu dari anak-anak kami Tidak bisa saya bayangkan bagaimana hancur dan sakitnya perasaannya Kiranya Tuhan sajalah yang selalu menguatkan dan menghiburnya Saya sungguh menyesali bahwa Peristiwa pembunuhan yang terjadi terhadap almarhum Yusua Telah menyeret mereka yang tidak terlibat Dan tidak bersalah ke dalam ruang persidangan pidana Mereka dituntut atas perbuatan dan kesalahan yang tidak mereka ketahui Penyesalan yang teramat dalam juga Terhadap kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Sebagai orang-orang yang baik Yang telah didudukkan sebagai terdakwa Tanpa tahu apa kesalahannya Juga terhadap Richard Eliezer Yang harus menghadapi situasi ini Saya bersalah dan menyesal Karena amarah dan emosi Telah menutup logika berpikir saya Saya lupa bahwa saya seorang Inspektur Jenderal Polisi Dan pejabat utama Polri Yang tidak pantas melakukan hal tersebut Selama 28 tahun Saya tidak pernah lelah Mendedikasikan diri bagi Polri Yang selalu saya cintai Dalam banyak penugasan Sebagai seorang polisi Acap kali saya harus meninggalkan istri Dan anak-anak Semata-mata untuk memberikan Dedikasi terbaik bagi kepolisian Masyarakat Nusa dan bangsa Sebagai anggota Polri Saya tidak pernah melakukan pelanggaran pidana Pelanggaran disiplin maupun kode etik Bahkan telah menerima bintang Bayangkara Pratama dari Bapak Presiden Yang membuktikan dharma bakti saya bagi Polri Yang tanpa cacat dan celah selama berdinas Majelis Hakim yang mulia Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum yang terhormat Akhirnya Di tengah persidangan yang begitu sesat Dan penuh tekanan ini Saya kembali menyampaikan permohonan maaf yang mendalam Kepada keluarga korban Almarhum Yusuf Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Dan seluruh jajarannya Kepada Bapak Kapori dan kepolisian Republik Indonesia Yang sangat saya cintai Kepada masyarakat Indonesia yang telah terganggu Dengan peristiwa ini Saya juga meminta maaf Sujud Kepada istri saya yang terkasih Putri Candrawati dan anak-anak Saya telah lalai menjalankan tugas Sebagai seorang suami Sebagai seorang ayah yang baik Semoga Tuhan mengampuni saya Dan kiranya Ia selalu memberikan Keteguhan dan kekuatan kepada kalian Melalui pembelaan ini Saya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Berkenan memberikan keputusan yang adil Berdasarkan hukum Dan penilaian objektif Atas fakta dan bukti Yang telah dihadirkan di persidangan ini Dengan mempertimbangkan Yang pertama Bahwa sejak awal Saya tidak merencanakan pembunuhan Terhadap korban Yusuf Karena peristiwa tersebut Terjadi begitu singkat Dan diliputi emosi Mengingat hancurnya Harkat martabat saya Juga istri saya Yang telah menjadi korban Perkosaan Kedua Dalam pemeriksaan Saya telah berupaya Menyajikan semua fakta Yang saya ketahui Termasuk mendorong saksi Atau terdakwa lain Sebagaimana dalam keterangan Kuat Ma'ruf Untuk mengungkap skenario Tidak benar Pada pemeriksaan Di tingkat penyidikan Ketiga Saya telah mengakui Cerita tidak benar Mengenai tembak-menembak Di rumah Duren Tiga Keempat Saya telah menyesali Perbuatan saya Meminta maaf Dan siap bertanggung jawab Sesuai perbuatan Dan kesalahan saya Kelima Saya telah berupaya Untuk bersikap Kooperatif Selama menjalani persidangan Menyampaikan semua Keterangan yang saya ketahui Keenam Saya telah mendapatkan Hukuman dari masyarakat Atau sosial punishment Yang begitu berat Tidak saja terhadap diri saya Namun juga terhadap istri Keluarga Bahkan anak-anak kami Ketujuh Baik saya maupun istri Telah didudukkan Sebagai terdakwa Dalam persidangan ini Dan berada dalam tahanan Sementara Empat orang Anak-anak kami Terkhusus yang masih Balita juga punya hak Dan masih membutuhkan Perawatan Juga perhatian dari Kedua orang tuanya Kedelapan Sebelumnya saya Tidak pernah melakukan Tindak pidana di masyarakat Melakukan pelanggaran Pelanggaran etik Maupun disiplin Di kepolisian Kesembilan Saya telah Dua puluh lapan tahun Mengabdikan diri Kepada kepolisian Negara Republik Indonesia Kepada Nusa dan bangsa Sehingga Atas kesetiaan Dan Dharma Bakti tersebut Saya telah Dianugrahi Bintang Bayangkara Pratama Yang diberikan Oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Saya juga telah Mendapatkan Penghargaan tertinggi Dari Polri Berupa 6 pin emas Kapolri Atas pengungkapan Berbagai kasus Penting di kepolisian Antara lain Pengungkapan Kasus Narkoba Jaringan Internasional Dengan penyitaan Barang bukti 4 ton 212 kilogram Sabu Pengungkapan Kasus Joko Chandra Pengungkapan Kasus Tindak pidana Perdagangan Orang Yang menyelamatkan Pekerja migran Indonesia Di luar negeri Dan banyak Pengungkapan Kasus besar Lainnya Kesepuluh Atas perkara ini Saya telah Dijatuhi Hukuman Administratif Dari Polri Berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai anggota Polri Akibatnya Saya telah Kehilangan Pekerjaan Dan tidak Lagi Mendapatkan Hak-hak Apapun Termasuk Uang Pension Sehingga Saya telah Kehilangan Sumber Penghidupan Bagi Saya Dan Keluarga Sebagai manusia Biasa Saya juga Tidak luput Dari Salah Dan Dosa Kiranya Tuhan Yang maha Pengasih Berkenan Mengampuni Saya Memberikan Kesempatan Kepada Saya Untuk Bertobat Dan Memperbaiki Diri Sebagaimana Yang termuat Dalam Kitab Masmur 51 Ayat 13 Janganlah Membuang Aku Dari Hadapan Mu Dan Janganlah Mengambil Rohmu Yang Kudus Daripadaku Demikian Pula Termuat Dalam Wahyu 3 Ayat 19 Barang 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 Siapa Kukasihi Ia Kutegor Dan Kuhajar Sebab Itu Relakanlah Hatimu Dan Bertobatlah Dan Masa Lalu Adalah Pengalaman Berharga Hari Ini Adalah Kehidupan Kepastian Hari Esok Adalah Pengharapan Kepastian